Intro Hai Brox, balik lagi sama gue, Iwan Andrianto Kali ini gue akan membahas food photography bagian kedua Lu udah nonton video food photography sebelumnya Yang mengenai apa yang harus lu siapkan ketika lu baru pertama kali Yang coba food photography Nah, kalau belum, lu mesti nonton itu dulu Kebetulan, istri gue bikin roti Yaudah, langsung aja gue fotoin rotinya itu Langsung aja, kita mulai fotonya yuk Pertama, gue siapkan propertinya dulu Dan jangan lupa rotinya Gue susun seperti ini Dan propertinya, gue susun juga seperti ini Gue menggunakan piring jadul Lalu gelas jadul Tekoknya pun juga jadul Gue menggunakan buku yang sudah jadul juga, sudah lama Sudah mulai menguning kertasnya Lalu gue juga menggunakan kain putih Lalu jangan lupa alas foto seperti ini Papan kayu, lu bisa buat sendiri Atau lu langsung beli jadul seperti ini Banyak banget yang jual di online shop Gue tambahin tekstur seperti Kasir pantai Lalu Batu-batu kecil seperti ini Yang gue ambil dari kolam ikan Oke, udah gue susun propertinya Dan rotinya seperti ini Saatnya kita foto Gue menggunakan kamera gue Sony A73 Yang gue pasangkan di tripod gue Biar steady Lalu gue menggunakan suatu lampu LED kecil Aputur H198C Di depannya gue kasih diffuser Nah diffuser ini berguna untuk menghaluskan Dan menyebarkan cahaya yang datang dari si LED nya Biar pada saat di objek Nanti gak terlalu keras Dan detail pun tetap terjaga Gue taruh LED nya di sebelah kiri gue Jadi cahaya datang dari sebelah kiri ke objeknya Ini keadaan ketika LED nya gue matiin Gelap seperti ini Cahaya cuma dari cahaya natural Dari jendela Lalu Gue coba nyalain LED nya seperti ini Oke Kelihatan bedanya ya Ketika dimatikan Dan ketika gue nyalain Lalu di samping kanan gue ini Ada papan triplex berwarna putih Papan triplex ini berfungsi sebagai reflektor Nah reflektor ini berguna Untuk memantulkan cahaya yang datang dari LED Biar shadow di objek gak terlalu gelap Dan detail pun tetap terjaga Papan triplex putih ini Bisa lu ganti menggunakan Kertas berwarna putih Atau karton berwarna putih Jadi ini keadaannya ketika reflektor gue angkat Dan sekarang reflektor nya gue pasangkan Jadi terlihat ya shadow nya Mulai tersamarkan Dan gak terlalu pekat Refektor sudah gue pasangkan LED juga sudah gue nyalakan Property sudah gue tatak Rotinya pun juga sudah oke Saya cek kita foto Dan ini hasilnya Oke sampai disini aja video sharing kali ini Kalau lu suka dengan video sharing ini Kasih like Jangan lupa share ke teman-teman lu Dan subscribe ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax